Dan untuk mengetahui informasi terkini dari stasiun Pasar Senen kita ikuti laporan rekan Putri Melati. Putri apa sudah ada lonjakan untuk penumpang di sana untuk hari ini? Ya Juno dan juga pemirsa 6 hari menjelang lebaran. Suasana di kawasan stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat sudah mulai dipadati oleh para penumpang yang hendak menuju ke kampung halamannya. Dari data yang kami peroleh sudah terjadi kenaikan penumpang di stasiun Pasar Senen ini yang terjadi dari 10% hingga 20%. Setiap harinya di stasiun Pasar Senen ini memperangkatkan lebih dari 2.000 penumpang yang mana akan dioperasikan setiap harinya sekali jalan yakni 7 hingga 14 kereta yang mana terdiri dari 720 orang di dalam kelas ekonomi, 600 di dalam kelas bisnis, dan 600 di dalam kelas eksekutif. Untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah penumpang menjelang arus mudik 2019 khususnya Hamin T4 dan juga Hamin T3 menjelang lebaran, PT KAI sudah menyiapkan sebanyak 30 kereta yang akan nantinya siap dioperasionalkan. Yang mana sebagai rinciannya ialah 26 kereta reguler dan juga 11 kereta tambahan. Total ada 46 kereta yang nantinya akan dioperasionalkan di stasiun Gambir dan juga di stasiun Senen. Yang mana kereta tersebut berangkat dari pukul 00.14 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 23 lewat 20 waktu Indonesia bagian Barat. Daerah yang masih mendominasi keberangkatan para penumpang dari stasiun Pasar Senen ini ialah daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Jawa Timur. Sementara itu Juno perlu kami informasikan kepada Anda bahwa tiket di stasiun Pasar Senen ini sudah show out sejak tanggal 26 Mei 2019 kemarin. Yang mana para penumpang sudah membeli tiket jauh hari yakni 90 hari sejak keberangkatan. Dikembalikan ke studio Juno. Terima kasih Putri Belati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.